Nah baik Bunda, ini kan tadi sudah saya periksa, nah hasilnya Alhamdulillah semuanya normal dan ini masih termasuk Bunda di trimester pertama. Keluhannya tadi Bunda itu mengeluh perutnya sering kenceng ya? Nah Bunda, jadi saya akan menjelaskan gimana sih caranya untuk mengatasi keluhan Bunda yang tadi perutnya sering kenceng di trimester pertama ini. Sebelumnya saya mau bertanya Bunda, di trimester pertama ini untuk aktivitas Bunda sehari-hari bekerja atau hanya di rumah saja atau Bunda melakukan aktivitas apa selama di rumah? Oh iya, jadi hanya di rumah saja ya Bunda ya? Kalau untuk bersih-bersih, nyapu, ngepel, cuci baju, cuci piring, Bunda lakukan sendiri atau dibantu? Dilakukan sendiri, iya. Nah jadi seperti ini Bunda, untuk mengatasi keluhan seperti perut kenceng di trimester pertama ini yang terpenting yang pertama Bunda tidak boleh kecapekan terlebih dahulu ya. Jadi selama trimester pertama ini Bunda juga harus banyak istirahat. Aktivitas-aktivitas yang bisa membuat Bunda capek itu sebaiknya dikurangin ya. Kalau bisa minta bantuan dari keluarga atau suami Bunda, misalkan pekerjaan yang Bunda lakukan itu terlalu membuat Bunda capek. Jadi Bunda PR-nya mulai hari ini tidak boleh capek-capek ya. Yang kedua Bunda juga tidak boleh terlalu banyak pikiran. Ayo apa yang dipikirin Bunda? Enggak ada. Jadi Bunda tidak boleh terlalu banyak pikiran. Jadi semua ban pikiran Bunda itu hilangkan semuanya ya. Buang jauh-jauh yang bisa membuat Bunda itu merasa pikirannya itu ada beban. Lepaskan saja. Kalau bisa boleh curhat ke suami, ke keluarga. Kalau tidak ada teman curhat, boleh kok curhat ke bubidan ya. Tidak apa-apa dengan senang hati. Nanti Bunda bisa tahu bagaimana caranya setelah Bunda curhat, melepaskan semua beban pikiran Bunda, nanti Bunda tahu akan lebih lepas, akan lebih rilek lagi. Jadi pikiran yang menggenjal Bunda itu akan menjadi lebih enteng. Jadi tidak boleh memedam pikiran. Ya harus dilepaskan, diomongkan secara baik-baik, dicurhatkan. Tapi curhat pun jangan kesembarangan orang ya. Harus benar-benar ke orang yang Bunda percayai. Nah, yang kedua tadi kan Bunda tidak boleh terlalu banyak pikiran. Dan yang ketiga Bunda, aktivitas intim atau HB bareng suami di trimester pertama, kedua itu juga harus sangat-sangat diperhatikan. Terutama yang sering mengalami keluhan, perutnya sering mulut, sering kram, sering kenceng. Itu sebaiknya kalau mau HB bareng suami itu sebenarnya boleh apa tidak? Ayo. Tidak tahu ya. Jadi di trimester pertama, ketua ini sebaiknya kalau mau HB bareng suami, selama masih ada keluhan, perutnya sering mulut, sering kenceng, itu sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Tidak apa-apa puasa dulu, tidak apa-apa demi adik kok ya. Ditunda terlebih dahulu nanti, kalau sudah tidak ada keluhan mulut, atau perutnya kenceng, kram tadi sudah hilang, sudah dirasa lebih nyaman, boleh lakukan HB bareng suami, tapi dengan satu syarat, bunda. Syaratnya itu harus memakai pengaman, atau kondom, atau kalau tidak punya ya harus dikeluarkan di luar. Kenapa kok begitu? Kenapa kok tidak boleh ya, bu Bidan? Sebenarnya boleh, bunda. Cuma kekuatan dari masing-masing ibu hamil itu berbeda-beda, bunda. Ada yang sudah melakukan HB, keluar di dalam itu tetap kuat, tidak ada keluhan kram perut, tidak ada flek darah yang keluar. Dan yang satunya baru HB aja, baru sekali sudah habis HB perutnya keram, kadang sampai keluar flek. Kalau keluar flek saja tidak apa-apa, bunda. Tapi kalau sampai keluar semuanya, atau yang dinamakan abortus, atau keguguran itu yang berbahaya. Jadi bunda, supaya semuanya aman, lancar nanti sampai proses persalinan, kalau mau HB, ingat ya, selama tidak ada keram perut, atau keluar flek darah atau lendir darah, itu boleh lakukan HB seperti biasa. Namun untuk menjaga, tidak ada dua hal yang tadi ini, keluar keram perut sama keluar lendir darah, untuk mengantisipasinya, untuk menjaganya, supaya tidak terjadi hal-hal yang itu tadi, bunda harus memakai pengaman saat HB, kemudian harus, kalau tidak ada pengaman, dibuang di luar, dan tidak boleh terangsang saat HB. Kenapa kok tidak boleh terangsang? Soalnya kalau bunda terangsang, itu akan meningkatkan hormon oksitosin dalam tubuh bunda, sehingga hormon tersebut bisa memacu kontraksi rahim. Nanti rahimnya kalau terjadi kontraksi, kontraksi itu, posisi rahimnya seperti meremas-remas, seperti ini. Nah, saat terjadi kontraksi ya bunda, nanti kalau ada isinya kan rahim itu, kalau saat hamil ada janin, nah bayangkan kalau rahim itu meremas seperti ini, sedangkan di dalamnya ada isinya kan, kalau bisa saja terjadi keluar isinya, kalau kontraksinya tidak kunjung berhenti. Nah, makanya supaya tidak terjadi kontraksi, saat trimester pertama, kedua, sebelum usia 37 minggu, bunda sebaiknya hati-hati saat hubungan ya, harus memakai pengaman, dan juga kalau tidak punya, keluar di luar. Dan jarak HB-nya pun jangan terlalu sering, secukupnya saja, paling tidak seminggunya 2-3 kali, atau senyaman bunda. Kadang-kadang ibu hamil itu, kalau mau HB itu sudah tidak nyaman, tapi sebenarnya tetap aman, asalkan tidak ada 2 keluhan itu tadi. Oh iya, kenapa ya? Bisa menyebabkan rahim itu berkontraksi setelah HB. Ingat ya bun, nah ini suami juga harus tahu, kenapa kok habis HB? Kadang sering kram, itu karena sperma yang ada di suami, ya pak ya, sperma suami itu mengandung yang namanya hormon prostaglandin. Iya, hormon itu bisa menyebabkan mulut rahim ini bisa melunak, kemudian setelah lunak, diarawan membuka, bisa menyebabkan kontraksi rahim. Jadi, hormon prostaglandin yang terdapat di sperma suami itu, hormon yang bisa merangsang kontraksi, merangsang persalinan nanti saat sudah waktunya lahir. Makanya tadi saya bilang harus hati-hati saat HB sampai usia benar-benar matang, yaitu 37 minggu, usia minimal bayi siap lahir. Iya, begitu. Jadi nanti kalau sudah 37 minggu malah diperbolehkan, diwajibkan ya. Tapi kadang kalau sudah 37 minggu itu kadang malah semakin gak emut untuk HB. Tapi sebenarnya itu manfaatnya banyak sekali. Karena selain untuk merangsang kontraksi, itu juga bisa melunakkan mulut rahim, juga bisa membuat jalan lahir ini bisa semakin elastis. Karena ada pijatan atau tekanan di daerah perineum saat HB. Jadi gak apa-apa nanti sampai rumah, kalau ini kan kontraksinya perutnya sudah tidak mules lagi ya. Jadi cukup istirahat, nutrisinya juga jangan sampai telat, vitaminnya yang sudah saya berikan tadi selalu diminum ya. Suami juga harus selalu mengingatkan istrinya untuk selalu minum vitamin ya. Jangan sampai lupa. Karena vitamin saat hamil trimester 1, trimester pertama ini, apalagi yang namanya asam folat itu sangatlah penting ya. Sampai sini jelas? Iya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan lewat BAS saya ya. Sudah punya kan BAS saya? Iya. Nanti di rumah, ini kan masih trimester 1, nanti kontrol lagi sekitar 4 minggu atau 1 bulan. Tapi jangan sampai kehabisan obatnya ya. Tadi sudah tak bawain 30 tablet, jadi untuk sebulan. Iya. hati-hati ya. Njee, sama-sama hati-hati. 細 endangkan. Thank you. Terima kasih.